Halo Sobat for Viewers, balik lagi sama aku Sita Forin Di episode kali ini aku akan membahas tentang skin care sunscreen, oke jadi apa itu sunscreen dan gimana cara pakainya juga aku akan membatalkan kedua produk sunscreen dari Emina dan juga Wardah oke, simak terus sampe habis terus jangan lupa juga di like video ini, terus tombol merah jangan sampe lolos, alias tombol subscribe oke oke, for Viewers, sunscreen itu adalah salah satu skin care yang penting banget buat kita cewek maupun cowok ya, penting banget buat pake sunscreen ini karena pebutin itu, sunscreen bisa melindungi kita dari peperan sinar matahari yang buruk, jadi kalau misalnya kita gak pake ini kita bakal cepet menua gitu ya jadi faktor kena UV filter yang buruk itu bisa mempengaruhi wajah kita jadi cepet kusam, cepet gosong cepet banyak flag hitam cepet bisa cepet keliatan tua juga kayak gitu loh jadi sunscreen ini merupakan salah satu skin care yang penting dipakai dan juga wajib dipunyai ya, oke for Viewers dan cara pakenya itu gimana jadi kalau aku pribadi setiap hari pertama-tama lalu cuci muka habis cuci muka aku lanjut memakai aloe vera gel ya, seperti ini aloe vera gel terus yang kedua aku memakai dye cream ya, dye cream dan lanjut setelah itu aku memakai sunscreen ya for Viewers habis pakai sunscreen lanjut ke produk make up yang akan dipakai jadi sunscreen itu dipakainya sebelum pakai produk make up ya for Viewers gitu nah, selama ini selama mengenal dunia per skin care dan per make up aku memakai sunscreennya produk dari Wardah dan juga Emina jadi hanya dua produk ini yang pernah aku coba dan disini aku akan kasih tau perbedaannya ya mulai dari packagingnya dulu kali ya ini kalau untuk Emina nih packagingnya lebih besar daripada Wardah Emina ini berapa mili sih ini netonya 60 mili sedangkan Wardah ini netonya 40 mili ya, jadi lebih banyak Emina 20 mili untuk harganya kalau untuk Emina ini 27.500 sedangkan Wardah 27.000 rupiah jadi cuman beda Gopek ya beda 500 khusus jadi kalau untuk harga ini lebih murah si Emina karena cuman beda 500 tapi milinya lebih banyak gitu untuk si Wardah ini packagingnya tuh udah pake dus gitu ya kayak gini ada flip top si kalau si Emina ini gak ada dusnya jadi emang gini aja pasti jual itu dan flip top juga sama seperti ini 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 mau habis ya jadi aku belinya Wardah jadi aku ganti-ganti Emina Wardah kalau habis gitu untuk Emina ini Emina Sun Protection dengan SPF 30 dan PA++ memiliki teksturnya ringan membantu melindungi kulit dari sinar UV di harian aktif diperkaya dengan aloe vera ekstra oh ada aloe veranya juga for viewers dan emolien untuk memberikan kelembaban ekstra pada kulit ini cara pakainya oleskan pada area wajah dan leher 15 menit sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan gitu ini peringatannya jangan terlalu lama terpapar sinar matahari meskipun menggunakan sediaan tabir surya jika terjadi reaksi hipersensitifitas atau rasa terbakar pemerahan kentikan pemakaian gitu kalau ini untuk Wardah ini jadi ini ya for viewers tadi lupa mau kasih tau kalau sunscreen itu sama dengan tabir surya ya sunscreen gel SPF 30 ini SPF 30 ini juga SPF 30 tabir surya dengan 2 manfaat melindungi filter UVA dan UVB SPF 30 PA++ sama ya mencegah pengaruh buruk sinar matahari serta vitamin E sebagai antioksidan melembabkan karena ini mengandung ekstra aloe vera dan profit B5 menjaga kelembaban kulit mudah meresap nyaman dan tidak lengket di kulit sama-sama mengandung aloe vera juga nih hofewers dua-duanya cara pakenya usapkan tipis merata ke seluruh wajah dan leher 15 menit sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan cara pakenya juga sama ya sama SPF nya sama ada aloe vera nya sama-sama melindungi sama-sama melembabkan kulit oke sekarang aku mau kasih tau perbedaan untuk teksturnya ini 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 yang sebelah kiri ini yang emina sedangkan yang sebelah kanan ini yang wardah ya kalau yang emina ini yang sebelah kiri warnanya tuh putih pucat gitu kalau yang sebelah kanan itu putihnya tuh putih putih bersih gitu lah kayak putih susu gitu ya gitu for viewers ini untuk si emina emina teksturnya lembut creamy kalau wardah wardah juga sama lembut cuman kayak lebih thick si wardah ya kayak gitu sedangkan untuk aromanya sendiri aroma menurut aku keduanya hampir tidak ada aroma yang menohok ya menohok apa tuh aromanya tidak tajam dua-duanya kayak aroma ya gitu lah aromanya soft lah pokoknya enggak ini kok enggak mengganggu sama sekali tidak bukan aroma lotion atau aroma kayak gimana gitu ya dan aku akan pakai ke wajah aku ya yang emina aku akan pakai di wajah sebelah kiri aku oke saya pakai tipis-tipis aja sih sebenarnya nggak usah terlalu banyak juga yang sebelah kiri emina aku akan pakai juga sebelah kanan untuk si Wardah jangan lupa di leher ya pokoknya di leher kalian pakaiin aja ini aku cuma coba di wajah aja oke di wajah rasanya kayak lebih ringan si Wardah ya cuman lebih lembab si emina gitu jadi aku ngerasa lebih lembab si emina ini sunscreennya pas aku pakai ini juga lembab sih cuman menurut aku lebih lembab dan basah si emina pas dipakai gitu keduanya menurut aku sama-sama ringan cepat ngerasap juga di kulit kalau untuk lengket sih yang wajar lengket-lengket sunscreen itu ya tapi nggak terlalu lengket-lengket amat ini karena nantikan kita baur juga pakai foundation dan bedak gitu ya kayak gitu oh ya terus white case-nya juga sedikit sekali kedua produk ini pas aku pakaiin itu cuman ada sisa white case-nya itu sangat tipis sekali kayak gitu dua-duanya tuh dua-duanya juga sama-sama melembabkan ya itu for viewers jadi kalau untuk memilih antara emina dan Wardah aku bingung ya soalnya sebuah-duanya tuh sama-sama bagus sama-sama cocok dan buat aku ini cocok juga di semua jenis kulit maupun yang di normal skin dry skin atau oily skin ini cocok-cocok aja terus cocok juga buat mulai dari semua kalangan ya baik dari kalangan remaja usia 20-an 30-an 40-an buat aku ini cocok-cocok aja gitu so for viewers kesimpulannya buat kalian yang mau cari sunscreen ini aku rekomendasikan termasuk dua-duanya ini ya karena aku nggak bisa pilih antara ini sama ini dua-duanya tuh bagus dua-duanya sama-sama melindungi SPF-nya juga sama-sama 30 sama-sama melembabkan kulit dan juga melindungi kulit kita dari matahari tapi kalau untuk soal harga ini lebih murah si emina karena cuman kalau di daerah aku ya ini cuman beda 500 perak tapi milinya tuh netonya tuh lebih banyak si emina gitu lho viewers jadi emang sih pas pengalaman aku pas aku pakai Wardah ini dan juga sunscreen emina lebih cepet habis si Wardah jadi lebih awet pakai si emina tentunya ya for viewers nah segitu aja for viewers review singkat aku mengenai sunscreen ini bener-bener bermanfaat buat kalian semua yang lagi cari sunscreen ini recommended juga buat kalian dan jangan lupa di like video ini di share atau bagikan ke semua media sosial yang kalian punya dan jangan lupa tombol merah jangan sampai lolos alias tombol subscribe Oke and have a nice day salam beauty and healthy salam beauty and healthy no ya 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 ya